Intro Jadi pada saat saya mapping area itu Saya didampingi sama senior bang Ada di satu titik yang PJ itu dia bilang Kata dia, udah tahan-tahanin aja kerja disini Kuat-kuatin aja Niatin kerja disini buat anak istri Dia bilang begitu kan Jadi setelah saya backup temen saya itu bang Saya lanjut patrol itu bang Lanjut Amano yang sesi pertama Pas pada saat saya Amano Itu tepat di rumah yang kosong itu bang Tiba-tiba ada yang bilang ke saya Di belakang daun telinga saya sih dia bilang Mas, tolong Kepala saya sakit Nah lanjut tumbal yang ketiga ini Itu jadi ada seorang cewek bang Dia kecelakaan Motornya kepental Orangnya nyangkut bang Di pager Terus kata temen saya juga pinggangnya patah Nah ternyata yang saya temuin itu Itu bisa jadi dia bang Halo semuanya, kembali lagi di Lentermalam bareng gue Jamal Disini atau pasukan Lentermalam Ada gak yang bekerja sebagai satpam atau security gitu Kalau ada coba share pengalaman kalian di kolom komentar Apakah pengalaman kalian itu Bakalan lebih serem dari narusumber kita kali ini Jadi gimana cerita lengkapnya sama narusumber kita kali ini Saksikan terus di Saksi Misery Bye Lentermalam Nah guys disini udah ada narusumbernya Kita siapa dulu namanya Bang Rizky Bang Rizky apa kabar bang? Alhamdulillah baik bang Baik ya bang ya Alhamdulillah Bang Rizky ini katanya pernah jaga perumahan Yang dimana perumahan itu Pernah ada tragedi seorang bapak-bapak yang ditabrak gitu ya Ya jadi Bang si bapak-bapak ini ditabrak oleh salah satu mahasiswa Yang mengakibatkan meninggal beserta hewan peliharaannya Dan itu sempat rame katanya Bang ya? Sempat rame Bang Di TV juga pernah masuk beritanya Oh oke Nah cuma langsung di keep tuh Karena ya orangnya over power sih Tapi penasaran sih Karena setelah kejadian itu Banyak kejadian horor ya? Ada salah satunya Bang Salah satunya? Salah satunya ada Oke oke Karena dari kejadian yang udah terjadi pada saat itu Dari situ saya nemuin kejadian yang memang ada hubungannya dengan pada saat masa lalu Oh oke 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 Tahun berapa ini Bang? Tahunnya pada saat itu saya kerja di tahun 2020 Bang Berarti 4 tahun yang lalu ya Bang? 4 tahun yang lalu Oh betul Yaudah buat temen-temen yang penasaran Simak video sampai habis Tapi sebelum itu seperti biasa Kalau kalian pengen jadi narasumber sama seperti Bang Rizky Kalian langsung aja DM Ke Instagramnya Lentara Malam guys Itu ada di atlentaramalam.id Untuk linknya biasa gue taruh di deskripsi Atau kalian bisa juga hubungi ke dua nomor yang ada di bawah ini Yaudah temen-temen Penasaran gimana cerita lengkapnya? Tonton video sampai habis dan tanpa bahasa-bahasa lagi Saksi Misteri Kita mulai Oke Jadi saya ini seorang security ya Di salah satu perumahan elit Di daerah Tangkerang Jadi di sana itu saya kerjanya sistemnya shift Ada dua hari pagi, dua hari malam, dan dua hari libur Nah kebetulan saya itu di Di kerjaan itu di plot sebagai patroli Jadi kerjaannya itu meliputi Ini ya Pengecekan jalan-jalur-jalur utama Jadi di sana itu Saya kebetulan dapat tugasnya Pengecekan ada yang satu jam sekali Dua jam sekali Tiga jam sekali Bahkan empat jam sekali Nah kebetulan yang empat jam sekali ini Saya tuh pengecekan Amano Amano itu kayak Kita tuh nge-timer waktu Biasa kita keliling kalau pengecekan patroli Gitu Nah disitu pada saat empat jam sekali Saya muter-muter kan Muter ngecek di tiang-tiang penerangan jalan Nah kebetulan saya kerja disitu itu Pada saat pergantian yayasan Jadi emang lagi butuh banyak anggota tuh Tepat di satu Maret lah saya masuk join disitu Sebelumnya memang di akhir Februari itu Udah ada mapping Mapping itu pengenalan area Jadi kita dikasih tahu Teritorial mana aja yang memang Tempat-tempat kita tugas Sudah mapping Lanjut di tanggal satu Saya masuk join kesitu Langsung ngegantiin yang sip malem Jadi kita pergantian tuh Naik jaga yang malem Awal-awal sih disitu kayak Saya tuh Apa ya Ngerasa hawa-hawanya kurang Enak aja Karena Lokasinya itu Penerangannya Kurang Banyak pohon-pohon gede kanan-kiri gitu Ya masih agak sedikit Asri lah Banyak pohon-pohonan gede Kita sebut pohonnya tuh Pohon Ambon Pohon Ambon Iya gede-gede banget Jadi pada saat saya mapping area itu Saya didampingi sama senior bang Pada saat pengelolaan area Ada di satu titik yang PJ itu Dia bilang Kata dia Udah tahan-tahanin aja kerja disini Kuat-kuatin aja Meniatin kerja disini buat anak istri Dia bilang begitu kan Awalnya sih saya mikir kayak Apa ya Kayak pressure antar Sesama anggota Atau dari Atasan gitu Dan saya juga gak terlalu Nanya-nanya lebih lanjut Awalnya saya mikir begitu Nah pada saat Ngerangin Amano selanjutnya Tapi ini masih di Ruko Nama Ruko nya itu ya Nah kebetulan Ruko ini Satu jalur sama jalan Kalimantan Jadi di perumahan Yang saya kerja ini bang Itu tuh diambil dari nama-nama provinsi bang Ini tuh perumahan Lumayan Luas Gede banget Gitu Tapi ada beberapa yang memang Ada Dari Daerah yang Sentral Barat Sama Utara Gitu Nah yang Sama nama-nama Eropa ini Ada juga bang Yang di belakang Oh Memang Tipu-tipu bangunannya itu Lebih Kiblatnya tuh ke arah-arah Eropa bang Pada saat Ngerangin disitu Saya posisinya lagi Hadap-hadapan ya Sama Senior saya Nah saya tuh Lihat di belakang Dia itu Kayak ada Cewek Cuma dia bungkuk Jalannya Saya tanya lah ke dia Bang Kok ada cewek yang malam-malam jalan Saya bilang gitu Enggak itu mah emang biasa Penghuni Dia bilang gitu Penghuni tuh kalo malam Emang dia suka jogging Tapi pas saya perhatiin Itu posisi bukan lagi jogging bang Jalannya aja ngebungkuk gitu Saya bilang gitu Udah itu mah cuma Lo salah liat kali Dia cuma jawab kayak gitu tuh Mata saya tuh masih ngeliat gitu Cuma senior saya Gak noleh kan Kalo saya bilang Pasti dia noleh kan Ini enggak Dia enggak noleh Tapi ngomong ke saya Udah lo salah liat Tapi saya mata tuh Masih liat dia gitu Jalan Udah tuh Ilang Ilang gitu aja Ilang gitu aja Karena kan mata Sejauh mata memandang kan Namanya Gelap bang Karena mata ini terbatas gitu kan Nah yang saya liat pada saat itu Dari jalan Udah tuh ilang Udah tuh dari situ Dari tanggal 1 Maret Mulai kerja lagi Ya seperti biasa lah Jadwal Ya memang Yang 2 hari pagi 2 hari malam itu Saya jalanin Kebetulan di Ruko ini Sering lah kalo saya malam itu Denger suara-suara lah Entah suara yang nangis Cuma Masih random aja gitu Dengernya Dan saya juga gak terlalu ngehirauin Lanjut lagi Di pertengahan bulan Saya masih Kerja disitu tuh Masih Banyak lah bang Jadi rumah-rumah ini kan Pinggir jalan yang jalan utama itu Banyak juga rumah-rumah yang Masih kosong Nah saya juga gak ngerti ya Cuma yang saya tau Rumah ini jadi invest Gitu Di rumah ini yang ninggalin Ada Inilah Pembantu gitu Asisten rumah tangga Sama tukang kebun Biasanya yang ngejaga itu Oh Nah jadi kita Cuma hanya mantau aja Sekiranya ada Ada yang jaga Udah tuh Kita lanjut lagi patroli Di akhir bulan Tepat di tanggal 31 Maret Itu ada kecelakaan bang Di jalan Kalimantan itu Oke Nah Korbannya itu Bapak-bapak Sama Anjing peliharaan Jadi si mobil ini Dia Posisinya ngebut Ini berita sempet rame sih Di 2020 Oh gitu Iya Masih ada Kalau Mau di searching Masih ada sih Cuma saya samarin kali ya Karena Ini tuh sempet heboh Cuma Agak di keep Jadi si mobil Nabrak Dengan kecepatan keceng Ternyata yang Si bawa mobil ini Kondisinya lagi Mabuk bang Sore kejadian Pas tabrakan itu Nabrak si bapak-bapak Yang lagi jogging Bawa Ewan peliharaan Oke Gitu Nabrak Yang ngeberhentiin itu Si pohon yang gede itu bang Yang saya bilang Pohon Ambon itu Iya Nah Kebetulan Nabrak si pohon ini Deketnya Eh yang disampingnya itu Tiang PJU yang biasa saya Amano itu Pengecekan Kontrol patroli itu Iya paham Nah Pada saat kejadian Saya itu masuk malam bang Saya masuk malam Kejadiannya sore kan Saya naik jaga tuh Nah Kita kan selalu ada serah terima tuh Kalau jaga Patroli yang pagi Sama patroli malam Ada Tarun apa Kejadian apa Jadi diserah terimain Sama yang malam Kebetulan Kecelakan ini udah Beres lah Ditanganin Di tempat kejadian itu Pada saat Nabrak Ada bekas tabrakannya bang Di pohon itu Kan kalau bekas ketabrak Masih adalah bekas tabrakannya Nah pada saat saya Amano malam-malam Itu masih Kecium Bau-bau Darah Seger gitu Masih kecium Padahal kan Kejadiannya sore ya Tapi saya masih Nyium Darah seger Bekas tabrakannya juga Masih ada buket bunga Kalau orang-orang Mungkin Chinese ya Jadi bekas tabrakannya itu Dikasih buket bunga Yang Nandain bawa disitu Bekas kecelakaan Udah tuh bang Dari kejadian itu Saya gak terlalu Ambil Pusing lah Awalnya Kita patroli Itu Saya tuh pengecekan debit air Bang Jadi disana itu ada Danau buatan Nah Saya sebagai patroli itu Pengecekan Ketinggian air Namanya water level Oke Nah jadi saya tuh Selalu foto Kirim ke pihak manajemen Bahwa ketinggian Air malam ini Segini Segini Itu udah ada datanya Kita kirim Ke manajemen itu Tiap Tiga jam sekali Karena kan curah hujan Disana Pada saat itu Lagi tinggi-tingginya Pada saat saya foto Saya tuh kayak denger Suara Raungan gitu bang Cuma raungan itu Bukan kayak raungan hewan Tapi kayak raungan Laki-laki tua Kakek-kakek lah Reflek lah saya Nengok tuh Dari arah suara itu Pas saya tengok Itu ada Sosok Gede bang Hitam Karena posisinya remang-remang Ya dari lampu juga Gak terlalu jelas gitu Yang saya liat itu Matanya nyala bang Tapi merah Oke Tapi dia gak Gak gerak apapun Dia cuma diem aja Nah suaranya pun Cuma keluar pada saat Saya foto itu Saya noleh Dia gak ada suara lagi Cuma dia masih berdiri aja bang Tuh Saya ngehirauin lah Dari situ Saya lanjut patroli lagi nih Ya udah sedikit Saya sedikit takut juga ya Liat Saya pikir ini Manusia Tapi Lumayan hampir Dua meter dia Tingginya Lanjut lagi Tadi saya Amano lagi kan Kebetulan Teman saya itu Minta di backup bang Yang jaga di klaster itu Kalau mau Istirahat Sholat Makan Dia minta backupnya Ke patroli bang Oke Dia minta backup ke patroli Ngontek saya Saya dateng Dia langsung tuh Ke toilet Ada beberapa toilet Yang memang Dihususkan untuk security Tapi Tidak semua klaster Ada beberapa Dia langsung ke toilet tuh Jadi kalau jaga malam itu bang Kita tuh harus standway Di depan Jalan utama itu Itu permintaan Pihak manajemen sih Manajemen bilang Biar mantau Lalu-lalu Kendaraan Gitu Pada saat itu Saya backup dia Duduk kan di depan klaster tuh bang Jadi kita Narik bangku tuh Di depan tuh Di depan klaster Yang jalan utama itu Yang jalan Kalimantan itu Saya Duduk Abis Ya memang saya Nge backup dia Tiba-tiba ada Bapak-bapak tuh bang Lagi jogging Tapi dia bawa Bawa ini Bawa Bawa hewan peliharaan tuh Malam-malam kan Jadi kalau di Security disana itu Kita selalu Ini bang Ngutamain yang namanya Senyum sapa salam Kita selalu nyapa tuh Semua penghuni Dia jalan tuh Dia bawa Lagi jogging Saya sapa tuh Selamat malam pak Saya sapa gitu Panangan dia tuh Masih lurus aja bang Dia gak Noleh ke saya Saya pikir Mungkin ada beberapa penghuni Yang memang Gak terlalu Akrab lah Gitu Dan gak mau Bersosialisasi Juga ada bang Dan ada juga Yang warga asing Jadi dia tuh gak Gak ngerti bahasa Indonesia Saya pikir sih Kayak gitu ya Dia jalan aja Lurus gitu Yaudah lah Saya gak ambil pusing tuh Biarin aja Tapi saya agak Ngedumul tuh Di hati Kenapa ya gitu Kok gitu banget Padahal saya nyapa Baik-baik Gak lama dari jalan tuh Itu kan posisi jalan Kalimantan tuh lurus bang Dari dia jalan Lewatin klaster itu kan Ada beberapa Menit lah Untuk Ilang dari pandangan Tiba-tiba Pas saya tengok lagi Ke si bapak-bapak itu Dia tuh ilang bang Saya pikir Cepet banget ya Padahal kan Ada beberapa waktu gitu Kalau untuk Ini posisinya lurus Dia tiba-tiba ilang aja Nah Si hewan peliharaannya itu kan Suara kerencingan bang Yang kayak Dikalungin gitu Iya Nah Dari pas saya denger Itu masih ada tuh suaranya Kerencing-kerencing Makanya saya tengok kan Tapi pas saya tengok Itu gak ada Ilang juga Ilang Suara itu juga ilang gitu Nah ini sosok bapak-bapak ini Sama gak sama yang Sorry Si korban kecelakaan itu Nah Kebetulan pada saat itu Saya gak ngeh bang Tapi kan karena Saya Agak sedikit kenal Kita kan tau ya Kalau Orang jalan tuh Pasti ada gelagatnya gitu Ada gerakannya Kita tau Namanya Security sih merhatiin ya bang ya Itu persis bang Jalannya sama Si bapak itu Kan tadi pas jalan Ada kerencingan kalung ya bang ya Nah Saya tuh baru ngeh Pada saat Saya lagi aman Saya lihat di pohon itu Yang bekas ketabrak Itu ditaruh Kalung anjing disitu Masih ditaruh? Masih ditaruh Oh Dan kemungkinan Dan kemungkinan ya memang si sosok Si bapak-bapak itu Oke Ya udah lah Saya juga gak terlalu Ambil pusing juga gitu Akhirnya Temen saya udah balik lagi Nge-backup saya Jadi setelah saya backup temen saya itu bang Udah beres backup Saya lanjut patrol itu bang Lanjut Amano yang sesi pertama Ini sesi pertama Saya lanjut Amano Di tiang itu Pas pada saat Saya Amano Itu tepat di rumah yang kosong itu bang Di rumah kosong Tiba-tiba ada yang bilang Tuh ke saya Di belakang daun telinga saya sih Dia bilang Suaranya tuh Halus Tapi kedengeran banget gitu Suaranya tuh bilang Mas Tolong Pala saya sakit Tapi pas saya noleh Itu gak ada apa-apa bang Itu suara sejelas itu kan Ada beberapa detik ya Tapi saya tuh Jelas banget denger itu Posisi saya lagi nyolok tuh Nyolok Amano Itu suara jelas banget bang Di kuping saya Ya entah saya juga Agak nge-freeze disitu Karena kan kedengeran jelas bang Dari kalimat itu Sampai sedetail itu gitu Saya denger Dari situ Saya lanjut patroli lagi bang Nah Jadi di Jalan Kalimantan ini Memang Dia tuh ada ujungnya bang Ada ujungnya Yang dibatas Pake pager Nah sebelah Sebelahnya itu Yang jadi ujungnya itu Ini bakal jadi Bangunan perumahan juga Tapi proyek baru Makanya masih ditutup Dan itu aksesnya ke Perkampungan belakang Jadi ya memang kita Dibatasin untuk Lalu-lalang orang gitu Saya kalo Abis patroli Biasanya Standby disitu bang Jadi persis Posisinya itu Jalannya ini Buntu ya Di ujung gitu Kayak tusuk sate bang Disitu tuh ada Kita bilang namanya Pos monyet bang Nah pos monyet itu Dia tuh Posnya tuh kecil bang Kecil Ya memang Bisa sih Untuk duduk kita sendiri Gitu Cuma Dia tuh Pos yang memang Dihususkan untuk kita tuh Standby aja Oke Hanya pertemuan Antar patroli-patroli Gitu Jadi Gak dihususkan Pos sementara lah Bahasanya gitu Pada saat saya patroli disitu Amanoni udah beres bang Nah itu tuh Ujung dari kita patroli Habis beres Nanti masuk lagi Sesi kedua Ketiga Nah Sesi satu tuh udah abis Jadi saya standby disitu Saya masuk ke main game bang Orangnya Asik main game tuh disitu Sambil nunggu Laporan lagi kan Ada yang sejam Cuma kalo yang laporan Sejam dua jam itu Saya udah nyiapin foto bang Sebenernya ini gak Gak boleh ditiru sih ya Tapi saya udah foto duluan tuh Saya udah foto duluan Nanti jam Nanti jamnya pas mau dilaporin Saya kirim bang Karena Effort banget kalo saya harus muter lagi tuh Jadi saya standby lama-lama tuh disitu Di Pos sementara itu Nah jadi kan saya lagi patroli tuh bang Lagi Patroli di Yang pos monyet Yang kita sebut itu Pos sementara Saya tuh Pengen buang air kecil bang Sebenernya kan ada Toilet kan yang tadi saya bilang Di cluster-cluster tuh Ada toilet yang dihususkan Untuk security Karena jaraknya jauh bang Tapi saya udah kebelet tuh Saya udah kebelet Saya buang air kecil tuh Pos di belakang Pos Oh oke Samping pos itu ada pohon besar bang Yang pohon nambun itu Karena saya udah kebelet Saya buang air kecil tuh disitu Nah Saya lanjut tuh main game Saya lagi main game disitu Kalau kita kelamaan main game kan mata Lelah ya bang ya Jadi saya tuh Buang pandangan ke depan Nah kebetulan Si jalan yang Buntu ini Itu ada pager Yang memang buat lalu-lalang Si kendaraan proyek Gitu Pas saya buang pandangan tuh Ke area yang perbatasan pintu Buat keluar masuk Saya tuh kayak Lihat sosok Ada guling bang Putih Tapi posisinya malah duduk Guling bang Guling Nah Pas saya lihat lagi Saya perjelas lagi Si guling itu nengok bang Ke arah saya gitu Ya guling masa Nengok bang Tapi kayak guling gitu Iya Posisinya duduk Nengok ke saya Mukanya juga gak terlalu jelas Karena gelap bang Cuma gerakannya tuh Kan kelihatan bang Gerakan ke saya nengok Karena saya udah Takut disitu Saya diem aja tuh di pos Saya Ngelamun dikit Saya buangin Pandangan Abis dari beberapa Saat kemudian Pas saya beraniin diri Buat lihat lagi Ke arah itu Sosok itu udah hilang bang Udah kayak pintu aja gitu Gak ada tuh yang duduk Karena kan samping Perbatasan pintu itu Ada inilah Tembok dikit Gitu Di sampingnya Nah dia duduk disitu bang Dari situ Saya pikir Pas lihat lagi Udah gak ada Mungkin saya pikir Udah aman bang Udah aman nih Yaudah lah Saya lanjut lagi nih Main game Lagi seru-serunya juga Main game tuh Beberapa saat kemudian Tuh tiba-tiba Saya denger ada suara bang Dari atas kepala saya Tapi kayak nangis Tapi pas di atas kepala saya nih Saya ngeberaniin diri lagi buat Nengok gitu Langsung saya tengok ke atas Gak ada apa-apa bang Lanjut lagi main Main game Tiba-tiba ada suara lagi bang Di atas Di atas kepala saya lagi Cuma Agak kecil Jadi saya mikirnya Kayaknya ada di atas Pos ini gitu Saya udah kesel tuh Ada beberapa Gangguan kan Pada saat itu Cuma suara itu Makin kecil Nah dari suara itu bang Dari yang suara Yang di atas itu Karena saya udah kesel Saya keluar tuh dari pos itu Saya liat ke atas pos itu tuh bang Di atas pos juga gak ada apa-apa bang Cuma pas saya nolehin Muka Yang di sampingnya pohon itu Muka saya arahin ke pohon itu Saya liat ada sosok cewek Tapi Pake Apa ya Dia bilang kayak Baju merah gitu Cuma kayak panjang gitu bang Ya kayak duster gitu Tapi merah bang Dari suara tangisan itu Emang dari dia ternyata Saya liat Itu Saya nge-freeze bang Saya liat dia tuh Dari dia nangis Yang Suaranya kecil Kayak ngerintih bang Gitu Itu suatu tarikan napas bang Saya liat ke dia Dari yang tadinya awalnya Suaranya kecil Kecil Sedang Gede Dari yang gede Dari tangisan gede itu Dia langsung cekikikan bang Dari situ bang Saya langsung nyalain motor Saya langsung cabut tuh dari situ Lanjut lagi lah Saya balik lagi tuh Ke temen saya tuh Yang patroli Eh yang jaga di klaster Lanjut patroli Karena muka saya Karena muka saya Agak sedikit pucat Terus kayak buru-buru Saya dateng kan Temen saya nanya Kenapa lo Ki Enggak Enggak ada apa-apa Saya emang Enggak berani Cerita bang Ke temen-temen saya Gitu Nah ternyata Dari kejadian itu Temen saya yang patroli Juga sama Tapi dia patrolinya Pake mobil bang Berarti di hari yang sama Ini beda bang Oke Dari kejadian itu Ada selang beberapa hari Saya dapet cerita Dari temen saya Yang patroli Oke gimana tuh Tapi dia patrolinya Pake mobil bang Pake mobil dia patrolinya Kalau saya kan pake motor ya Karena pake mobil Dia ramean bang Ada 4-5 orang tuh Jadi kalau Mobil patroli security Itu kan Bisa duduk di belakangnya Mobil bak Didesain kayak Buat duduk di belakang Ada kursinya Kayak mobil-mobil Sapol Pepe lah gitu Temen saya namanya Febri Dia nanya ke saya Ki Lu bisa standby disana kan Iya Kan lu tau Gue sering standby disana Kemarin gue lagi foto laporan tuh Jadi kalau mereka dateng tuh Dan foto bang langsung Kan ada Ada satu aplikasi yang Buat Nitikin koordinat Si lokasi itu Jadi tau Bahwa dia tuh ada disitu gitu Foto map lah namanya Dia lagi laporan Dia foto Dia bilang Pas gue foto Ada si merah Ki Dia ngomong gitu ke saya Si merah Padahal saya juga gak pernah cerita ke dia Kita juga sering Kumpul Antar patroli Tapi gak Gak ngomongin itu gitu Iya Si merah Si merah yang mana Saya bilang kayak gitu Itu yang di atas pohon Emang lu selama disini gak Gak liat Oh berarti Bener yang saya liat itu Iya Karena temen saya juga liat Berarti fotonya ada gak Kalau foto kan Dia foto yang laporan bang Oh Nah Abis dia foto Dia tuh liat ke atas Karena kan ini fotonya di pas mobil Nah Dari abis foto Dia liat ke atas Ke pohon itu Berarti dia gak ada di foto nih Gak ada di foto Karena kan motonya di mobil Jadi moto anggota Lagi standby Di foto tuh Nah abis foto Dia bilang liat ke atas pohon itu Lagi duduk Gimana sih bang Kayak kaki tuh dimain-mainin gitu Iya Tapi gak nangis bang Diem aja Diem aja Berarti nangisnya tuh ke saya Saya kerja tuh Mau hampir 2 tahun disitu bang Setelah saya keluar Memang cerita ini Saya gak pernah cerita Ke teman-teman yang lain Nah ternyata Pada saat itu Ada Ada satu Ya memang kita juga Temu kangen lah Saya baru cerita tuh ke dia Oh reuni tuh Iya Reuni kecil lah Kita ketemu Saya pernah Nemu ini Nemu ini gitu Ke siapa? Ke senior saya Senior Ternyata bang Ternyata bang Ternyata bang kata dia Dia yang memang udah kerja puluhan tahun disitu Dia bilang Ternyata di jalan Kalimantan itu Ada satu rumah Yang kosong Yang tepat di Pada saat kejadian yang tabrakan itu Itu tuh bakal terus kosong Kalau belum Dapet tumbal bang Hah? Nah katanya Kata teman saya ini Jadi sebelum perumahan itu dibangun bang Perumahan ini dibangunnya tuh pada tahun 90 bang 90an dibangun Sebelum perumahan itu dibangun Kan ada rumah disitu Rumah warga Nah rumah ini dijadiin pesugihan bang sama dia Oh Gitu Dan dia itu minta tujuh Korban Buat tumbal Aha Nah Masuk di tahun 90 Perumahan ini dibangun Dari awal dibangun Sampai sekarang Rumah itu selalu kosong bang Yang beli siapa? Yang beli ada Tapi Orangnya tuh Di luar kota Nah Dan yang saya lihat tuh Gak ada yang rapihin juga bang Biasanya ada tukang kebun kan Tapi ini gak dirapihin bang Jadi masih banyak Tanaman-tanaman liar gitu Oke Konon katanya Teman saya bilang Sebelum dapet tujuh Tumbal ini Itu gak Gak ada yang Bakal nempatin tempat itu Si rumah itu Kalaupun memang dijual Gak bakal kejual Gak bakal Saya pernah nemuin Ada yang pernah Nempatin disitu Tapi gak Gak bertahan lama bang Satu minggu Dia udah Saya gak liat lagi Si orang itu Saya tau nih Ada yang masuk Gitu kan Kita kan mantau bang Ada datanya Dia masuk Satu minggu Udah gak ada bang Ngontrak kah? Kayaknya rumah itu Disewain bang Iya disewain Disewain Baru satu minggu Saya kerja disitu Itu udah gak ada lagi bang Datanya Yang nempatin Dan kita tuh selalu Ngecek kan Kalau ada orangnya Pasti kita tau Nah ini tuh gak ada bang Kosong sama sekali Jarak dari satu minggu itu Nah ternyata Dari cerita teman saya Dari tujuh Korban Tumbal ini Baru ada lima bang Yang terakhir Yang bapak-bapak itu Iya Yang bawa hewan Kelihatan Nah Jadi saya ceritain dulu bang Yang dua korban Itu anak dari Yang melakukan pesugihan itu Jadi langsung dua korban tuh Berarti Waktu sebelum jadi perumahan Iya Oke Udah ngasih dua tumbal Nah lanjut Tumbal yang ketiga ini Itu jadi ada Ada Seorang cewek bang Orang Perkampungan Yang seberang itu Dia kecelakaan juga bang Disitu Tepat disitu Di tikungan Kalimantan itu Dia kecelakaan Motornya Kepental Orangnya nyangkut bang Di pager Terus kata teman saya juga Pinggangnya patah Pinggangnya patah bang Nah ternyata Yang saya temuin itu Yang lagi bungkuk Itu bisa jadi dia bang Karena posisinya juga Kayak pinggangnya Kayak patah Cewek berarti Iya cewek Yang korbannya juga cewek Iya cewek Oke Dan saya lihat juga disitu Itu korban yang ketiga Lanjut lagi Korban yang keempat Itu ada karyawan Indomaret bang Jadi kan pada Tahun itu Memang udah ada Belanja Delivery 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 order ya Si konsumen ini belanja Nanti kita anter kan Pake motor box tuh Nah dia anter lah Sama karyawan itu Kebetulan yang anter ini Dua orang bang Yang satu Naik di belakang Yang satu yang bawa motornya Nah kebetulan Pada saat Ngelewatin jalan itu Mereka tuh sambil bercanda bang Kecelakaan lah disitu Yang satu Kritis Kata temen saya Yang satu meninggal di tempat Tapi kepalanya pecah bang Nah cuma anehnya itu Kata temen saya Sekenceng-kencengnya motor box itu Seberapa sih kencengnya Iya Tapi kok korbannya malah Bisa sampe pecah kepalanya Gitu Lanjut lagi Korban yang kelima nih bang Korban yang kelima itu Bapak-bapak yang bawa anjing itu Itu yang terakhir Nah Yang saya lihat pada saat Saya nge-backup itu Ya ternyata itu Tapi saya gak ngeh Bahwa ada Ada kejadian itu kan Saya gak kepikiran kesana Padahal mah valid berarti Oh itu yang saya lihat gitu Tapi faktanya bang Yang di dalam itu Ternyata yang diincir itu Anaknya Bukan bapaknya Tau dari mana? Dari temen saya Karena yang diincirnya itu malah anaknya Tapi tau dari mana Kalau yang diincir itu anaknya gitu Nah jadi Dari Kata cerita temen saya itu Itu memang Dia itu Tinggalnya Di deket lokasi Si rumah itu Nah sebenarnya yang diprioritasin itu Buat jadi korban Itu katanya Di bawah usia 30 bang Gitu Makanya kenapa saya Saya bilang Ngincernya anaknya Karena di bawah Umur 30 bang Nah bapaknya kan udah Udah Masih seger lah Dia buat jogging juga Masih Ya sekitar Paruh bayah lah Nah akhirnya Yang diambil itu Bapaknya Sampai sekarang Korban itu baru 5 bang Sampai sekarang Dan rumah itu masih kosong Sampai sekarang Belum ada korban lagi Tapi ya Saya sih berharap Ya mudah-mudahan Itu cerita dari yang saya kerja ya Yang gak terjadi Untung saya udah Keluar dari kerjaan itu Oke Tapi alasan lu keluar Kenapa bang? Nah jadi ada Temen saya Yang Mungkin dia agak sedikit Inilah berambisius Untuk dapet jabatan Oh Gitu Padahal pada saat itu Saya masih keliling motor bang Masih keliling motor Masih patroli Saya tuh buang air Besarlah di toilet Saya buka rompi Saya buka baju Saya lagi istirahat tuh Lagi Istirahat cuma saya gini bang Di meja tuh Nah saya dipoto Dari belakang Karena di perumahan itu Kalau ketahuan tidur Ketahuan ngerokok Besoknya udah keluar bang Oh gitu? Iya Karena ketat banget Ketat ya? Iya Perumahan besar sih ya? Iya Ini lanjut lagi bang Ketika saya lihat Sosok yang Si Merah itu Oke Jadi Ya memang disitu Posisinya Dari senior saya Bilang Jadi Di belakangnya Perbatasan itu Ada taman pemakaman umum bang Tapi taman pemakaman itu Tapi taman pemakaman itu Pindahan dari perumahan Itu pindahan dari perumahan bang Perumahan yang Adalah disitu Iya Di deket jalan Kalimantan itu Cuma si temen saya ini bilang Katanya ada beberapa Si penghuni itu Yang takasat mata itu Dia gak terima Kalau dipindah bang Jadi ada beberapa Yang masih stay disitu Di perumahan itu Nah makanya Karena jaraknya deket bang Dari pos Ke yang taman pemakaman itu Ya mungkin dia dari Taman pemakaman umum itu Ke pos itu gitu Larinya ke situ? Iya Tapi ada cerita lagi Yang di Pemindahan pemakaman itu Karena Di klaster itu juga lumayan Banyak juga ceritanya Oh gitu? Iya Oh jadi Itu beberapa Kejadian dan latar belakangnya Seperti itu ya bang ya? Iya Tapi kalau yang bantal itu Yang abang liat bantal ya Kita sebutnya pocong lah ya Itu kenapa tuh bang kalau itu? Nah itu Itu juga sama bang Dari yang taman pemakaman itu Oke Itu Itu saya dapat cerita Dari temen saya Lah kok kenapa ada di ujung Ada itu? Saya bilang gitu Saya sering nemuin ini Sama nemuin ini Ya itu dari taman pemakaman Itu Dia bilang gitu Karena ada yang gak terima Dia bilang gitu Dari pemindahan Pemakaman itu Oke Dan kalau Kenapa dia muncul Dan apalagi lu diketawain ya bang ya? Itu karena lu Buang air kecil disitu ya? Itu Lo twist banget sih bang Karena Karena saya Buang air kecil sih Disitu Karena itu? Iya Dia muncul dan ketawain Makanya dia muncul dan ketawain Sambil cekikikan lagi di atas tuh Gitu Tapi Burung lu gak kena berapa bang? Aman sih bang Aman ya? Gak bengkak? Tapi dari situ bang Dari abis itu Kejadian itu Setelahnya Saya tuh Jadi di leher saya bang Di leher saya Itu kayak Bekas luka bakar Ada luka bakar gitu Kayak luka bakar Saya mikir kayak luka bakar Tapi gak ada Gak ada bekasnya sih Cuma pada saat itu Saya ngerasain Itu tuh Panas banget bang Saya pikir kan Apa saya Kegigit Hewan kayak tomcat gitu kan Saya pikir Nah dari situ Saya gak masuk ke dua hari bang Karena panas banget disini Pas di leher saya tuh Dan ada bekasnya bang? Ada bekasnya Itu lebih ke Pano bang Cuma saya gak tau bang Itu dari mana bang? Iya ya Saya gak tau dari mana Karena tiba-tiba Karena kan Ya mungkin Saya sih awalnya positif Apa saya kegigit Topcat kali ya Nah itu saya lebih mikirnya Kesitu sih Cuma dari pas kejadian itu Kan malamnya Langsung Muncul pagi-pagi Itu aja sih Itu awal mula Pano menyebar bang Nah tapi pas Bang Rizky itu kerja Gak tau kalau ada Pemakaman umum Nah jadi Saya awalnya Ngeh Itu ada taman Pemakaman umum itu Jadi pada saat Saya patroli Saya patroli Itu tiba-tiba ada Kayak sejenis lampu Kayak gini bang Tapi kayak obor Kayak obor gitu Malem-malem Saya juga sering Nyium bau menyan Dari ujung Jalan Kalimantan itu Karena saya penasaran Ini kan Masih bisa buat naik ya bang ya Yang tembok Buat membatas itu Saya naik ke atas Nah Karena malem Jadi kan gak keliatan tuh Saya cuma liat obor tuh Sama bau kemenyan Cuma kayak Keliatan ada orang tuh Yang jarah ke situ Cuma kan malem-malem bang Pagi nyala Pas saya masuk pagi Saya penasaran Saya masih keliling Di SD Disitu juga banyak juga ceritanya Saya juga sering Nongkrong disitu Jadi ada gardu listrik Yang saya tuh suka Laporan tiap satu jam sekali Oke Nah karena kan Harus belak-balik Satu jam sekali bang Dulu tuh masih rawan Maling ini bang Maling kabel Jadi dari gardu listrik itu Ada yang maling kabelnya Jadi kita Dipush untuk Kirim foto laporan Setiap satu jam sekali Nah sampingnya Itu SD SD ini juga Saya denger cerita Banyak sih dari security Cuma yang saya alamin pribadi Pada saat saya foto gardu itu Saya sering Suara Ada suara ini bang Kayak Kayak Ngeraung Tapi ngeraungnya Kayak ngeraung hewan Kalau disitu Kayak harimau gitu bang Suara aja Iya Cuma kan saya mikir Harimau dari mana Iya Karena kan belakangnya langsung Perkampungan Belakangnya perkampungan Sama gardu Jadi kalau saya foto Jadi pada saat foto gardu itu Saya juga foto Ini bang Foto sepeda Sepeda yang standby di depan rumah itu Kita foto Tapi kirimnya tiap dua jam sekali Nah saya kirim ke pihak manajemen Gitu Tapi kalau dari foto atau dokumentasi Gak pernah ada yang Kelihatan penampakan gitu Kalau foto sih Gak ada sih bang Karena Saya kan fotonya Sebelum pergantian hari Oh oke oke Tapi waktunya saya setting bang Ya tapi kan kalau malem ya malem kan Nah karena keliatan malem Jadi saya akalin Ini juga gak boleh dicontoh ya Saya akalin Saya Karena agak sedikit ngerti Masalah IT Gitu Saya ganti Jamnya Foto itu sebelum pergantian hari bang Tapi Sosok-sosok ini ya munculnya Pada saat Amano sesi yang kedua Enggak lu Kayak gitu biar apa bang? Karena biar nge-game sih bang Oh iya iya Biar gak jalan gitu Biar gak jalan Gak patroli ya Oh paham Gitu bang Karena effort banget Kalau saya harus Keliling satu jam sekali Saya sih gak Habis pikir Saya mau Peraturan kayak gitu Tapi itu dulu ya Itu dulu sih Itu dulu sih Tapi gak boleh dicontoh Iya gak boleh dicontoh guys Terus di kuburan itu Ada Hal-hal lain yang lu temuin gak bang? Jadi kata senior saya itu Kuburan itu Memang ada Satu makam yang dikeramatin bang Makanya ada Sesajen pada saat saya Bau menyan Malem-malem Nah itu juga ada cerita lagi Tapi kayaknya Lain waktu aja Lain waktu aja Iya 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 Nah itu tadi ya guys Jadi kalau kalian pengen Kita undang lagi bang Rizky Ya tulis di kolom komentar Nah bang Rizky Mungkin untuk video Dari atau cerita dari bang Rizky Sampai sini aja bang ya Iya Ini mungkin ada pesan kan nih Dari bang Rizky nih Buat temen-temen yang nonton nih Apalagi khususnya buat Para temen-temen yang Punya profesi sebagai Satpam juga gitu Jangan ditiru guys Itu boleh tuh Terlalu ini saya Iya gak apa-apa Kasih pesan Ayo bang Gak apa-apa Intinya Jadi seorang security itu harus Pahamin area Lebih Kita tahu Ngebaca situasi di area Terutamanya Jangan terlalu kaku Kayak kan heboh kering ya Oh gitu Cuma kita tahu Paham aturan Paham rules-rules Aturan-aturan Dari pihak Manajemen kah Atau dari Pihak atasan Kita Ikuti aturan Secara yang berlaku Tapi Tetap Waspada aja Di kerjaan Oke Cuma gak harus ditiru sih Iya Iya Pokoknya yang tadi dulu Kesalahan dari bang Rizky Jangan ditiru Yang kedua Kalau Mau bersaing ya Bersaing secara sehat ya Gitu ya bang Oh iya bang Dan Saya kan gak pernah Ngedoain temen ya Ngedoain temen yang jelek gitu Itu kan posisinya Saya mau Lebaran tuh Mau nerima THR Saya di cut tuh kan Di cut Saya gak nerima Ya mungkin Ini Ganjaran dari Tugas saya ya Yang Ngakal-ngakalin foto Jadi saya kena batunya Dari temen saya gitu Oh iya Nah tapi Temen saya itu Yang motoin saya Tepat di tahun berikutnya Pas pada saat Mau lebaran Dia kena foto Oleh pihak manajemen Dia tuh lagi ngerokok bang Oh gitu Iya Iya Karena karma itu Sebenernya berlanjut aja Iya Itu pas bang Padahal saya Saya denger beritanya itu Sama temen saya Yang pas pintu masuk Iya Namanya pos matador Jadi Saya dapet cerita Ki Si Anu Udah gak kerja Kenapa Ternyata dia kena foto Itu pas bulan puasa bang Mau lebaran Mau nerima THR Dia kena Sama kayak saya pada saat itu Tapi saya gak pernah doain yang jelek Cuma karma itu berlaku sih Iya Dan berlanjut Nah itu Manajemen tuh Yang moto Kalau dia punya niat jahat Untuk naikin jabatannya juga Dia kena lagi nanti Iya Iya gitu aja terus Berputar Karma ya Yaudah Mungkin untuk video kali ini Gue rasa cukup Gue Jamal Dari Lentara Malam Dan Bang Rizky Ijin pamit Bye Jangan lupa like Terima kasih telah menonton!